Jumat Perlindungan adalah sarana supranatural Sebagai perlindungan diri Anda Dan harta benda Anda Dari orang-orang yang bermaksud jahat Sarana ini cukup praktis dan mudah Untuk digunakan Karena Anda hanya perlu menyimpannya saja Tanpa harus melakukan terakat atau ritual apapun Seperti namanya Jumat Perlindungan mempunyai hasil atau manfaat utama Yaitu sebagai sarana untuk menjaga diri Berikut ini penjabaran dari manfaat jumat perlindungan Satu Menjaga dan melindungi Anda Keluarga Anda Dan juga harta benda Anda Dari kekuatan gaib Yang bersifat jahat Seperti santet Teluh Dan sebagainya Kedua Sebagai sarana praktis Untuk melindungi tempat usaha Anda Harta benda Anda Dan semua aset berharga Yang Anda miliki Dari kejahat Dari kejahatan non-gaib Seperti pencurian Perampokan Perampokan Begal Penipuan Atau pereman Dan sebaginya Ketiga Jumat perlindungan berfungsi Sebagai pagar gaib Yang akan membentengi Anda Dan apa yang Anda miliki Benteng tersebut Tidak kasat mata Karena bekerja secara gaib Melindungi dari serangan-serangan ilmu hitam Kelima Karamah dalam jimat perlindungan Akan memancarkan aura kegaiban Pada diri Anda Sehingga Anda tidak akan terlihat Atau tidak disadari Oleh orang-orang yang berniat jahat Kepada Anda Yang keenam Selain dapat menjaga diri Anda Dari kejahatan gaib Maupun non-gaib Jimat perlindungan juga membuat Anda Semakin disegani oleh Orang di sekitar Anda Karena energi Di dalam jimat ini Membantu Anda Untuk senantiasa Berfikir jenih Sehingga Anda dapat Memberikan pendapat Dan ide yang bagus Pula Tidak ada Hanya saja Yang perlu Anda ingat Anda tidak boleh menggunakan Jimat ini Untuk niat Dan maksud yang tidak baik Atau merugikan orang lain Siapapun Anda dapat Menggunakan jimat perlindungan Sarana ini Sifatnya universal Tidak terpaku pada agama Ras Ataupun kepercayaan Anda Baik pria maupun wanita Muslim maupun non-muslim Bisa menggunakan jimat perlindungan Penggunaannya cukup mudah Anda cukup menyimpannya jimat ini Di dalam sebuah tempat Yang masih dalam lingkungan rumah Atau tempat usaha Anda Agar jimat berfungsi secara maksimal Anda bisa menyimpannya di laci Dompet atau tas yang sering Anda bawa Simpanlah di tempat yang Anda rasa aman Agar menghindari hilangnya jimat Dan tidak rusak Terima kasih telah menonton!